Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Kali ini saya lagi berjalan-jalan Dan kebetulan saya melihat sebuah bunga Bunga ini pasti gak asing lagi kan Mas bro dan mbak sis pasti tau bunga ini Bunga ini sering juga disebut sebagai bunga jarum seribu Nah kalau di daerah saya bunga ini bernama bunga asoka Bunga asoka merupakan tanaman herbal nih mas bro dan mbak sis Dengan segudang manfaat bagi kesehatan Kalau di Indonesia terdapat dua jenis tanaman asoka Yaitu yang memiliki batang agak besar tumbuh hingga 7 meter Dan ada yang memiliki batang dengan ukuran yang lebih kecil Tanaman bunga yang satu ini sangat populer dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah kita Bahkan dulu ketika kita sedang kecil mungkin sering juga ya Bermain main pasar-pasaran dengan menggunakan bunga hias yang satu ini Ternyata nih mas bro dan mbak sis Bunga asoka ini punya manfaat yang sangat baik untuk kesehatan Karena ia mengandung jad yang bernama saponin, pelapanoid, tanin, katasin, antosianin, hematoksilin, dan jad besi Ini bagus sekali untuk mengatasi berbagai macam kesehatan yang diperlukan bagi tubuh manusia Tapi sebelum saya mengulas manfaatnya Jangan lupa ya mas bro dan mbak sis yang belum berlangganan video di channel ini Silahkan berlangganan dulu dengan cara klik subscribe Nah manfaat apa saja sih sebenarnya selain untuk hipertensi ataupun untuk darah tinggi Ternyata bunga asoka ini bisa untuk mengobati disentri Untuk melancarkan hate Mengobati kram pada kaki dan betis Mengobati luka memar Mengatasi dan menghancurkan kolesterol yang tinggi Nah yang terakhir itu adalah untuk mengatasi hipertensi ataupun darah tinggi Bagaimana ya cara membuatnya Kita tinggal ambil beberapa kuntum Boleh 2 kuntum atau 3 kuntum Setelahnya kita cuci bersih dulu ya Baru setelah itu kita rebus dengan 2 gelas air Minum air rebusan bunga asoka ini Satu harinya 2 atau 3 kali tergantung Seberapa parah hipertensi ataupun kolesterol yang anda derita Kalau misalnya sudah terlalu tinggi tekanan darahnya Mas bro dan mbak sis boleh mengkonsumsinya 3 gelas 1 harinya sesudah makan Minum secara teratur ya Sampai hipertensi ataupun kolesterol dan darah tinggi anda Turun dengan sendirinya Kalau sudah turun mas bro dan mbak sis untuk pencegahannya Minum aja 1 minggunya 2 kali atau 3 kali agar tekanan darah tidak kembali naik Dan teh bunga asoka ini aman Tidak ada efek samping apapun Apabila dikonsumsi dalam waktu yang panjang Cuma saya tidak merekomendasikan itu Karena bisa menyebabkan tekanan darah rendah Jadi bagi mas bro dan mbak sis Yang punya anemia Jangan mengkonsumsi rebusan bunga asoka ini Karena memang fungsi utamanya Yaitu menurunkan hipertensi maupun darah tinggi Semoga dengan adanya video ini Mas bro dan mbak sis jadi tahu manfaat sebenarnya bunga asoka Selain buat bunga hias Dia juga punya manfaat yang sangat bagus Untuk kesehatan terutama bagi penderita hipertensi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!